Istri Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sofia Blake, meluncurkan buku Journeys to the Heart pada hari selasa ini. Buku ini menceritakan perjalanannya di Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak wanita dan pendidikan bagi generasi muda. Istri Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sofia Blake, merilis buku Journeys to the Heart pada hari selasa ini. Buku ini menceritakan perjalanannya di Indonesia dalam memperjuangkan hak wanita dan pendidikan bagi generasi muda. Selain itu dalam bukunya ia juga bercerita mengenai kegagalan usahanya. Menurutnya buku ini ia tulis untuk mengingatkan bahwa memahami manusia adalah kunci keberhasilan program sosial. Apakah itu adalah model, adalah mengenai keadaan yang kami lakukan dan bagi saya mau bekerja dengan wanita. Saya bekerja dengan wanita menjagaan program di women empowerment. Saya ingin melihat untuk berkandung dengan mereka. Saya ingin melihat bagi mereka, bagi mereka, bagi mereka. Saya ingin melihat dengan mereka. Sementara itu Robert Orish Blake, suami Sophia Blake mengaku bangga pada hasil karya istrinya. Ia menyebut istrinya sebagai salah satu duta terbaik Amerika Serikat, meski bekerja tanpa dibayar. Ia percaya istrinya adalah aset berharga bagi negaranya. Jadi dia adalah diplomat yang sangat baik, dan meskipun kita tidak bayar dia, dia adalah aset yang sangat baik bagi negaranya. Keluarga Blake sendiri dijedwalkan meninggalkan Indonesia setelah masa tugas Robert Orish Blake sebagai duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia berakhir.